Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mendekati perpres biasa loh banyak budak-budak jalanan yang bertopeng agama mau atraksi di tengah jalan berdalih demo membela rakyat mengatakan katanya ingin minta Jokowi mundur itu kita tau lah siapa sih penjual Islam jalanan ya kalau gak kerompolannya MPI disitu juga lagi-lagi Yusuf Marta saya herani Yusuf Marta dari seorang Direktur Lapidu ada kasus sama negara korupsi, sekarang tiap saat duduk deh, saya aja bosan lihat, anda gak punya kerjaan anda gak usah lah, kok pakai beragak pengawal ulama, wah anda nih pengawal ulama, itu sudah gak ada gerakan itu nah inilah disini saya lihat saya jujur aja lah, saya ini bereknis Arab jujur, saya malu melihat geronggolan Arab ini yang satu dari KPI ini Reze ini katanya diwakitkan oleh siapa lagi? Habib Muhammad Alatas ini saya juga bingung Habib-habib ini apa sih ilmunya? anda ini cuma modal sorban saya jujur aja lah aduh ilmu sama saya lah sekalipun saya ini bukan berfeksi Ustaz, saya bisa kakro ilmu anda anda ini cuma jual aja sorban Habib nah anda gak sadar anda itu dimanfaatkan oleh geronggolan non-habib itu Yusuf Marta Hekal Hasan juga bisa jadi noblabak mu'min dan dalam geronggolan itu juga ada katanya ketua umur saudaraan Kiai Abdul Qahar mantan penasehat komisi KPK Abulahim Hamma ini dari KPK Abulahim Hamma ini kok jadi kerbil sekarang mau digiring-giring ikut untuk demo yang gak ada bobotnya anda ini cuma benalu di negeri ini setelah ini terus ada lagi aktivis Badu Barak serta salam selamat mahrif pengkolahan buatan ujuan ini lagi selamat mahrif kita tahulah mereka-mereka ini sudah berdagang semuanya mereka ini order yang saya ketawa itu yang saya malu itu apa kok pakai mau matakan ingin meminta Jokowi mundur anda ini mau sadar diri anda ini siapa anda gak ada papanya anda Pak Yusuf Marta jujur aja saya muat dia tingkah laku anda kok berlaga gak ada orang penting anda ini turun cuma ada yang baik pasti apa kalau gak ada yang baik anda ngajak-ngajak orang kita tahulah ngajak orang itu pasti ada makanan apa bisa jadi mungkin ada komisi ini semua gerakan anda alasan kemulia rakyat anda mendompleng Islam tujuan anda cuma misi politik anda di sini ingin melemahkan Jokowi ujungnya apa untuk berdukung Anis lagi-lagi saya sebagai SIS Harap saya mau lihat anda anda ini semua seperti negeri ini mayoritas orang Arab anda mau gong-gong-gong-gong Anis dengan etnis Arab sendiri ini selamat ma'arif ini abu'lah ya'amu'ah ini kalau gak ada habib di atas itu gak jalan jadi si Muhammad al-atas ini rezik sahab ini dijual sama anda untuk mengelabui orang-orang bodoh supaya ikut demo ujung-ujungnya apa anda ini orderan anda pesanan anda ini berbicara politik bukan rakyat kok berbicara mengatasi rakyat rakyat mayoritas bersama Jokowi kenapa perlu anda sadari berapa kali anda demo itu gak didengar rakyat anda memalukan sekali menjijikan kalau saya lihat melihat Yusuf Marta ini semuanya anda seperti apa di pentingnya di negara ini anda benalu anda gak ada manfaatnya buat negeri ini anda ini mengganggu semua anda kepingin besok kalau anda jadi presiden mungkin hutang anda bisa dilunaskan lapindo atau mungkin anda mau cari kekuasaan materi lagi jangan begitulah sadar diri anda tuh tinggal di negeri ini negeri ini sudah baik menampung ini saya bicara bukannya saya rasis saya sebagai artis harap punya rasa malu yang tinggi lihat tingkat laku haram-haram ini saya duduk di negeri ini belum lagi kemarin dengar lagi video pendek dari si Haikal Hasan ini manusia kardus ini saya lihat pakai ngotot-ngotot jalan di tol mahal gak mau bayar loh emang jalan tol ini punya kapas moyang anda anda kalau gak mau bayar jangan lewat tol kok repot anda berbicara tol mahal ini pakai bahasa jelek semua orang muat saya baru saja melewati tol apa tadi serpong bayar berapa 22 ribu 2 kali sebelumnya tol udah masuk ke mana kita kunciran kunciran bayarnya 23 ribu cuma sekedar begitu doang udah bayar gue mau pulang ke rumah gue doang mesti bayar 23 teman 22 45 suek emang lo pada suek banget najis deh gue lo najis bener-bener gue mau pulang ke rumah gue bilang jangan lewat tol jangan lewat tol bapakmu yang lo ngajarin jangan lewat tol nah kan semua pada lewat sana semua gue mau jalan pulang ke rumah gue bisa aja bisa lo lupa sini lewat sana muter-muter lo yang bikin lo yang apa disuruh paksa papa ansi di negeri ini kayak budak gue nyari duit buat lu ada semua ini lagi Hasan Heka yang etnis Arab saya memang gak pernah melihat orang lain itu yang meruok cuma anda nih Yusuf Hekal Hasan kembali lagi novel bakmu'min yang gak pernah mengacang orang bertiga ini semuanya jujur aja anda disini mungkin merasa aman karena masih di formatin si novel bakmu'min wawancara saya mau jadi warga presiden untuk saya menjadi cawapres itu luar biasa dua minggu itu tiap hari saya masih menerima sampai detik ini saya juga masih diwawancara untuk masalah pencawa persen saya dan saya luruskan massa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang ada plan katanya EPI 130 juta 10 ribu gak ada yang turun itu di lapangan semua itu orderan semua dulu di era SBY 212 itu ada duitnya gak ada duitnya gak ada orang turun gak jalan jangan sok tukus lah kalau emang Islam itu seperti jihadnya kemarin orang 212 demo berarti umat Islam di Indonesia ini semua baik itu gerakan-gerakan sandiwara dipaksakan didorong yang menggunakan EPI rezik untuk mengkorder kepada KIAI-KAI yang mungkin bisa diorder dibeli suruh turunkan anak buahnya dan anggel-anggel itu gerakan Islam itu sampah bagi saya gak ada Islam dengan cara begitu ini negeri suarikat muslim anda ini belum Islam anda kalau dibanding-banding KIAI-RU sama usaha-usaha anda ini belum Islam jangan sok mewakili Islam malu dikitlah untuk di Indonesia ini akhirnya apa lihat tingkah laku anda ini si Usuf Marta rezik si Mahat Alatas lagi ini novel tak mu'mi mengklaim-klaim 130 juta umat jangan usah berkacarlah anda di sini anda konsentrasilah coba anda renungkan hidup di sini anda ini gak punya manfaat jangso mengklaim Islam novel ini Islam kayak kardus Hasan Eka lagi kardus kalau kalau apa Usuf Marta gak ada apa-apa dan Muhammad Alatas sudah gak ada apa-apa anda malulah banyak orang-orang besar mengetahukan anda cuma di sini saya hanya ingin si Pepit saya yang sebagai artis Arab jujur aja ada rasa malu kok negeri ini semuanya yang buat gaduh yang mau ganggu Jokowi artis artis Arab ini Arab-Arab gak gena semua ini Arab-Arab serampak sempalang saya bilang ada ini cuma kuda politik ada yang order anda anda tahu bisa jadi mungkin grupnya gak jelas saya rawan Jokowi disini mungkin bisa jadi ada CK ada Anis apa anda ini di Bahaya menjelang 2024 ini anda mau timo mau turunnya Jokowi siapa saya usir anda Usuf Marta mau turun Jokowi laga anda Usuf Marta anda ini bisa apa sih Usuf Marta urus diri anda gak beres anda berbicara sama rakyat anda makan duit rakyat selesaikan dulu Rampindo kok bicara keluar-keluarannya saya malu kok ini terus ini gak bosan ada demo ini demo kemarin BPM rombongan daster putih ini lagi demo kok semua mau dibawa kaitannya esam emang negeri agama dan esam ada tuh esam serampangan semuanya si sama hari ini coba kalau gak ada rezik saham gak ada habil ini Yusuf Marta Heikal Hasan ini gak terhaku demo yang dijual katanya ada dari FPI 212 karena rezik gak boleh bicara masih bebas besar anda mau jual lagi si alat tas itu anda mau jual semua si alat tas ini mungkin gak tahu bisa aja orang mungkin disusupin komisi dipakai namanya seluruh turun kalau gak ada habil di Soekartan ini gak laku di panggung Ekal Hasan gak laku karena negeri ini masih menggagai habil sadar diri anda anda digagai Indonesia dan saya minta malu sedikit akhirnya akibat ulah anda segelintir Arab jalanan ini alat kardus ini semuanya akhirnya apa celek nih atas Arab di luar akhirnya gak salah orang akhirnya apa memberi label Arab umta yaman karena ulah ulah anda ini ada kata dari Ali bin Abi jika anda itu berremutasi buruk jangan menyalahkan orang lain itu nanti apa punya perasaan keburuk dan melecehkan anda ini perilaku anda si Yusuf saya sebagai saya berontak saya gak terima disamakan dengan anda anda itu semua anda gak sadar mayoritas Arab di Indonesia gak suka dengan anda gak usah klaim-klaim lah turun anda berhenti Yusuf Heikal Hasan berhenti anda jangan bicara Anda berhenti anda di lagam kalau kuantik ke sorban belajar agama di mana ke sorban biar dipanggil orang habib anda bukan habib anda jangan klaim-klaim pakai nama habib nozzol gak ada habib kayak anda itu gak ada anda mungkin ingin mengusah habib saya tahu anda mendorak rezik untuk cari manfaat di dunia ini anda cincong rezik anda puji-puji supaya ikut anda pada pujian anda anda ingin mengusah habib di Indonesia dengan rezik dari apa etnis habib itu dijelek-leket ada habib yang baik habib tapi karena ulah seberintir anda yang tiap hari kuat-kuat ini etnis habib dan arah itu jelek di mata orang saya sendiri gak bisa membela orang orang yang saya saya kan juga kebanyakan entis Arab dan Habib ini kenapa anda diem ini juga pengurus ini tanah habib santor Arab mungkin juga ada alesat itu kok anda diem melihat bergundal kegundal Arab dan Habib ini semuanya kok teriak Islam anak baru anak kemarin sore emang saya perhatikan negeri nanti di badu setelah itu lagi ini anis mau nyalurin presiden kamu nyalurin presiden oh ini Arab-Arab gak genah semuanya gak punya prestasi anda mau jual agama saya gak terima begini terus akan terjadi gila karena cuma anda ini gak ada enak tingkat kok demo anda menurun siapa anda berhadapan sama saya saya gak ada urusan siapapun saya akan lawan yang mau gabung negeri gak seneng cari saya gak apa-apa enak aja malam saya berdiri anda tinggal di Indonesia tapi anda datang kemarin itu untuk melanjutkan kehidupan karena negeri ini baik masyarakat yang baik bisa anda hidup lebih makmur bisa berdagang coba kalau anda di Yemen anda paling ngasuh lontan disana sampai ini hari Yemen itu daerah masih primitif perlu anda sandari saya cuma ingin mengerti supaya anda sadar tinggal di negeri ini hentikan anda dimu-dimu atas negara rezek kalau emang anda bersorban anda pakai mau dimu-dimu lepas sorban anda jangan pakai lagi anda lima besar pakai seorang asli apa anda dimu-dimu jangan anda jual untuk sorban anda manfaat kepada diri anda anda cuma mendompleng Islam Islam anda manfaatkan gak ada agama itu bukan untuk melayani politik-politik ambisius justru agama itu memberantas politik-politik ambisius karena apa orang-orang yang berambisi itu tidak akan pernah merasa puas dia akan terus berjuang digunakan agama-agama itu aja mungkin saya cuma pesan kepada anda semuanya hentikan anda dimu-dimu bosan saya lihat saya aja bosan gimana nomin seharap ini luar lihat anda kata dirinya salah hentikan ini semua jangan seombaran anda mau menurut Jokowi siapa anda pulang aja anda ke Arab semuanya kok enak aja kalau gak ada Arab-Arab yang haduni di jalanan itu gak berani turun sama kemarin itu gak laku ya sama kemarin itu gak dapat manfaat ini lagi anda Abdullah dari KPK turun berdaul sama orang-orang yang dibawah gak malu anda masak suara jangan sampai anda jual jenggok anda jangan sampai anda jual peci aja hanya untuk menjual agama demi dunia Assalamualaikum Mbak 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 selamat menikmati terima kasih